Sejak pekan pertama April, IBL telah membuka pendaftaran untuk calon kontestan baru musim 2021. Sejauh ini beberapa klub baik dari Pulau Jawa maupun luar Jawa telah menyatakan ketertarikan. Satu di antaranya Mountain Gold, tim IKA Papua. Pekan depan, IBL mulai melakukan tahapan verifikasi. Selain mengecek kelengkapan berkas, tim verifikasi IBL yang dikepalai Rufiana juga memastikan komitmen tim dalam mengikuti kompetisi. IBL mendegaskan persyaratan yang ditetapkan memang dibuat cukup detail, guna meminimalisir risiko klub keluar masuk kompetisi. Di dalam surat itu juga kita sudah sampaikan kepada peserta bahwa mereka bersedia untuk ikut di IBL itu minimal 5 tahun. Supaya tidak selalu terjadi perubahan di setiap tahunnya. Pekan depan, workshop mengenai kompetisi menjadi agenda pertama yang akan dijalani calon kontestan. Selanjutnya pada 16 Agustus, calon kontestan wajib membayar uang deposito dan lisensi senilai 2,5 miliar rupiah. Adapun pengumuman klub baru musim 2021 akan dilakukan pada 1 Oktober. IBL berharap ada klub yang mampu lolos sehingga persaingan semakin ketat musim depan. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih men spoon knows. Kompas TV Kompas TV Kompas TV Terima kasih.